Sampai jumpa di video selanjutnya Saat menyaksikan video ini Anda akan hebat menulis Ataupun setidaknya Berani menulis Karena awan dari menulis adalah keberanian Ya, simaklah Proses menulis itu hanya ada 4 Yang pertama inspirasi Kemudian penumpulan Kemudian lagi Mulai dan koresi Setelah itu selesai Hanya dengan 4 Langkah itu Kalian sudah dapat menghasilkan tulisan yang Bagus Dan enak dibaca Semakin maksimum Anda melakukan semakin Bagus hasilnya Yuk kita berani kepada yang pertama Inspirasi itu perlu dicari Bukan mengerti Jadi jika kalian ditanyakan Tentang tulisan kalian Belum jadi atau tidak Udah kalian jawab Saya mau dapat inspirasi Memang menulis tanpa inspirasi Tidak akan jadi Tidak akan tetapi Inspirasi bukan dierti Tapi inspirasi itu harus Dicari Bagaimana cara mencari Tidak akan menunjukkan Berapa tempat Untuk berburu inspirasi Yang pertama kita tidak tahu Jadi Memang Pusat dari inspirasi itu adalah Membaca Maka matahari mati Jika Jika Al-Quran saja Jika Al-Quran saja Tentang tulisan Yang sektakuler Yang akan Tidak akan dimuat Selanjutnya adalah Pesannya Yang menggunakan Jika kalian Belum ada Inspirasi Kalian itu begitu Jawa Jawa Kalian itu jawa Bagaimana Bagaimana Jawa itu banyak sekali Inspirasi Kalian Bagaimana Lampak-lampaknya Sisi Malam Hanya Terlalu Tidak 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 Mengubah Bagaimana Bagaimana Kalian Itulah Kemudian Inspirasi Jadi Sisi Kemudian Terus Dari Tidak terlihat, ya memang agak ada ganja, kok bisa terlihat, tapi memang kena keseniaannya, kena ketenangan yang kita lihat itu akan memikirkan sesuatu yang semua pikiran itu akan melayang kemana-mana. Bahkan, apabila saya mengambil anak-anologi, itu jika ada yang ditanyakan tidak tahu, biasanya masih tidak baik, setelah itu keluar, tahu, kenapa-kenapa? Di toilet itu adalah dalam hal-hal lainnya, ada isolasi, banyak isolasi di dalamnya, soalnya keseniannya, ketenangannya, di sana itu akan menimbulkan diri kalian, akan menimbulkan isolasi. Kemudian kobewe, kalian maksudnya kobewe ini bukan maksudnya berwisata atau lain sebagainya, pokoknya jalan-jalan, tidak jauh, soalnya disiplin kita, itu benar-benar inspirasi. Setelah inspirasi yang kalian dapatkan, sekarang ada tahap pemimpulan, pemimpulan itu ada dikacang, ada pikir, baca, dan tanya. Nah, kita harus memikirkan agar apa inspirasi yang kalian dapatkan itu berkembang, tidak? Dan nanti tulisan kalian akan penuh dengan data, penuh dengan fakta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu dengan cara mempikir, kemudian dengan membaca, itu yang penting. Kalau sudah disiplasikan yang dapatkan, apapun, kalian langsung lihat kuncikannya, referensinya. Kalian bisa, ya, kawali semua ke perpustakaan, bisa bisa perpustakaan, dengan melalui hitam, hukum, orang, majalah. Ada penting, penting, media. Kemudian, yang terakhir, teman-teman, tadi. Sumpahnya, kenapa saya tak terakhir? Padahal ada beberapa waktu yang mengatakan tidak bertanya saja. Tapi bukanlah, ini mereka bertanya, itu harus bertanya, selalu bertanya. Kadang-kadang kita ingin mengandalkan pertanyaan kita sendiri. Orang banyak bertanya, pikirannya akan betul. Tidak akan pernah berputar. Sumpahnya terakhir, berada kepada proses yang berlalu. yaitu mulai terus tahanlah nasi sama mulai kamu ingin menulis jepet? tapi aku tidak menulis jepet tidak mulai menulis jepet jika kalian nasi lagi yang terpenting disini adalah mulai sampai jepet jangan sampai matang kadang waktu mulai tapi sebaru-sebaru tulis sampai jepet tulis sampai jepet semua ada kalanya kita tulis sampai jepet jangan hilangkan yang salah jangan hilangkan tulis sampai jepet ini yang penting memanikilah semua kesalahan atau kekurangan jadi maksudnya kakir mengatakan mulai sampai jepet itu kan berarti rasa kita publis tapi kita harus memperbaiki memperbaiki semua kekurangan atau semua kesalahan atau kekurangan jadi bahaya tidak kesalahan atau kekurangan harus kita memperbaiki ini adalah jepet yang terburuk maksudnya ini apa? kita itu harus jepet dalam tahap ini karena kenapa? kalau kita terburuk ini mengumpulkan kejahatan jilat dan yang terparah kesalahan mereka tidak akan menyesatkan banyak orang dan untuk itulah tahap ini tidak sampai di lupakan karena itu masalah selesai selamat selamat menikmati